Pertama, mesti kita lihat adalah sisi suplainya. Sisi suplai kemungkinan masih akan terjadi pengetatan, karena faktor kedelai di Amerika dan juga repsit di Eropa, itu juga menurut beberapa laporan akan tidak naik seperti yang diharapkan juga. Dari aspek kelapa sawit, Pak Moil juga Indonesia sebagai produsen terbesar, kelihatannya juga tahun depan tidak akan ekselen kenaikannya. Paling sekitar 1 juta ton. Biasanya kita itu setiap tahun naiknya sampai 2-2,5 juta ton. Ini kalau naga-naganya, kita nggak tahu, mudah-mudahan sih nanti cuacanya mendukung sehingga terjadi perubahan, tapi kalau melihat perkembangan ini kelihatannya juga tidak akan seperti yang diharapkan, tidak sampai 2 juta ton, mungkin 1 juta ton. Jadi Malaysia juga mungkin akan recover, tapi juga pelan, karena juga saya dengar juga mulai mendatangkan pekerja migran, tapi itu juga mungkin tidak akan serta-merta naik produksinya. Jadi sisi supply kelihatannya masih akan terjadi kenaikan yang tidak memuaskan, kalau penting kenaikan tidak memuaskan. Sementara dari sisi demand-nya itu, kita lihat beberapa negara pulih sangat cepat, misalnya China, China itu recovery sangat cepat, bahkan China itu kemudian juga karena mengurangi crushing ke deliri satu sisi, dia akan shifting ke palm oil untuk animal feed, jadi itu juga akan mendorong demand yang cukup tinggi di China, juga di negara-negara lain, India sebagai produksi yang terbesar, Pakistan, United States juga akan naik, masih akan naik. Dan di Indonesia sendiri, biodiesel mandatnya tetap akan dijalankan. Dan itu sendiri sudah akan terjadi kenaikan. Jadi dimanya akan kuat jalan dengan beberapa negara mengalami pemulihan ekonomi yang sangat cepat. Oke, artinya dengan kata lain, harganya pun masih bisa tetap bertahan tinggi ya Pak? Ya, jadi yang kedua mungkin ini kalau tahun 2022 itu biasanya semester 1, itu kan siklus produksi rendah biasanya gitu ya. Paling tidak Q1 itu akan rendah, jadi mungkin sampai Q1 masih akan tinggi gitu ya. Dan sampai semester 1 sih mungkin masih akan bagus, dan nanti setelah itu biasanya produksi itu akan naik. Biasanya sisi suplainya akan nanti akan kelihatan naik setelah semester 2, dan kalau itu terjadi, baik di Indonesia dan Malaysia, nanti akan kita lihat apakah kenaikan produksi di semester 2 itu akan demikian signifikan mempengaruhi harga yang mulai turun. Memang akan mulai turun, pasti akan mulai turun, tapi seberapa besar penurunannya nanti akan sangat bergantung kepada produksi yang akan terjadi di semester 2. Dengan kata lain masih mungkin all time high juga ya Pak ya, untuk menembus rekod berbarunya ya di portal terbaru tersebut. Tapi yang jelasin prosesnya masih akan cukup bagus lah. Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.